Lanjut Mas Riza, sekarang kita masuk ke hidroponik, tadi akuaponik sudah, hidroponik sekarang. Baik Ustaz, ini apa namanya, yang hidroponik sekarang, ini yang sayuran, ini yang kemarin sudah. Baik, ini beberapa kelebihan sebenarnya di hidroponik itu. Satu, dia lebih ramah lingkungan ya, karena tidak menggunakan pesticida yang dapat merusak tanah, non-pesticida. Kemudian, hemat air kan tidak membutuhkan penyiraman yang sering. Jadi, yang menurut saya yang paling menyenangkan di hidroponik ini, itu adalah hemat air. Karena tidak tiap hari kita nyirami. Apalagi kalau usia tanaman masih dua minggu begitu, itu seminggu sekali kita hanya nambah air. Jadi, ketika kita tinggal berpergian sampai seminggu begitu, itu tidak masalah. Sedangkan kalau tanah, satu hari saja, kita tidak ngasih, tidak kita siram, terutama di musim kemarau, itu pasti akan kering dan lain. Nah, ini enaknya hidroponik. Kemudian, hemat lahan, karena bisa ditanam di mana saja, bahkan di lahan yang sempit sekalipun. Kemudian, hemat pupuk. Karena nutrisi atau kesudahan yang diberikan tidak terbuang percuma. Karena tertampung dalam wadah. Kemudian, mudah memeriksa kondisi akar. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh ketika bertanam secara konvensional atau tradisional. Nah, kalau di hidroponik, itu bisa kita mengecek akarnya. Nah, tinggal kita angkat, terus kemudian terlihat akarnya. Nah, kalau di tanah, enggak mungkin itu. Kita cabut itu. Jadi mati nanti. Ini kelebihan hidroponik. Kemudian, pertumbuhan yang lebih cepat dan higienis, karena penyerapan musik yang lebih optimal. Lingkungan bertanam lebih bersih. Ketika kita bertanam hidroponik itu, ya tidak kotor, hampir tidak kotor sama sekali. Karena tidak menggunakan tanah. Ini sebenarnya cocok untuk kaum milenial, anak-anak muda. Bahkan, kemarin saya katakan ini bisa jadikan sebagai family project bagi keluarga. Itu mengajari anak yang masih kecil, ya. Dari SD begitu, kita bertanam dengan hidroponik itu, itu mereka akan senang sekali. Sambil mulai semai, terus kemudian mengamati pertumbuhannya, sampai kemudian bisa memanennya. Ini masa awal, ya family project. Kemudian, tidak mengenal musim, sehingga dapat ditanam kapan saja di hidroponik itu. Jadi, ketika musim kemarau, musim hujan, tidak masalah. Jadi, tidak mengenal musim di hidroponik ini. Kemudian, tempat bertanam bisa digunakan bertahun-tahun. Oke, ya sekarang, ini contoh sistem WIC ya, yang menurut saya sangat cocok bagi pemula. Kenapa demikian? Satu, karena kelebihan dari sistem WIC ini itu adalah dapat mencubi air ya, setelah terus menerus. Terus kemudian, biaya alat yang murah dibandingkan dengan menggunakan pipa-pipa yang panjang begitu. Terus kemudian, mempermudah perawatan. Karena tidak perlu melakukan penyiraman. Dan, tidak tergantung alian listrik. Karena tidak menggunakan listrik sama sekali. Nah, ini beberapa alat bahan yang digunakan. Ada, apa namanya, bak, terus kemudian imprabot, kemudian netpot, ada rogul, ini media tanamnya. Ada kain vana, gelas ukur, ditanaman, nutrisya abu, dan seterusnya. Nah, ini cara menyemai. Cara menyemai tanaman. Nah, ini contoh, langsung hasilnya saja. Terus, karena hidroponik itu menanam dengan istilahnya, tidak menggunakan tanah, tapi dengan air, maka airnya perlu dikasih nutrisi. Nah, dan tiap, ternyata tiap jenis sayuran, kebutuhan nutrisinya itu berbeda-beda. Sayuran yang nanti daunnya itu agak tipis, maka biasanya kebutuhan nutrisinya, dia lebih sedikit dibanding sayuran yang daunnya itu lebar. Contoh, misalnya selada. Itu dia lebih tipis ya daunnya, sehingga kebutuhan nutrisinya lebih rendah. Sedangkan jenis-jenis sawi, sawi-sawian itu, itu rata-rata membutuhkan nutrisian yang lebih tinggi. Nah, ini contoh misalnya, ini perkembangan sawi sambung misalnya ya. Ini umur satu hari. HST itu hari selesai tanam. Setelah disemai, terus kemudian dipindah ke netpot ini. Kemudian ini umur 10 hari, terus kemudian ini umur, apa namanya, 22. Jadi rata-rata itu panen itu rata-rata satu bulan. Baik itu selada, sawi, ya kampung itu malah sekitar tiga minggu sudah bisa panen. Jadi memanfaatkan lahan-lahan di perumahan kita, ya masih kosong begitu, dengan bertanam hidroponik ini menurut saya cukup menyenangkan. Kalau segini banyaknya misalnya, kita tidak mampu untuk membuat apa istilahnya, mengkonsumsi semuanya, ya kita bisa jual sebagian. Ya di kolega kita, di teman-teman kita. Bahkan hidroponik ini itu tidak harus horisontal, bisa vertikal juga. Dengan menggunakan rak seperti ini. Jadi menanam secara vertikal, ya lebih irit lahan. Lebih irit lahan. Ya ini beberapa contoh, apa namanya, hidroponik ya. Bahkan kemudian ketika panen pun kita bisa kemudian kita packaging secara bagus dan kemudian bisa kita jual. Harganya juga jauh lebih tinggi. Jadi per batang itu bisa Rp4.000. Atau per net pot gitu ya, bisa Rp4.000. Bahkan di superman bisa sampai Rp7.000. Sedangkan kalau yang tradisional itu biasanya per kilo itu sekitar Rp3.000-Rp5.000 per kilo. Jadi memang mahal hidroponik itu. Karena daunnya bersih, ya tidak menggunakan pesticida pastinya. Dan ketika tidak terkena penyakit itu, apa namanya, bersih sekali. Tidak ada lubang. Lubang atau kemudian coklat dan seterusnya itu. Oke. Ya. Oke, dan ini contoh misalnya, ini semai nih. Ini sebelum saya pindah ke net pot ya. Ini net pot ya. Ini net pot ya. Pot kecil sama kain flanel. Nah, ini yang saya semai. Ini usia sekitar 5 hari. Kalau nanti sudah 7 hari atau keluar 3-4 daun, baru dipindah ke net pot ini. Ini dinampan. Ini dinampan. Nampan kecil gitu. Baru kemudian kita potong-potong. Ya, kecil terus kemudian kita taruh di net pot ini. Oke. Jadi, cukup, menurut saya, ya simpel. Siapapun bisa kemudian melakukan ini. Asalkan ya ada kemauan dan telaten gitu aja. Sekarang ini saya kira saat yang tepat ya. Sangat tepat sekali. Jadi, kalau ilmu seperti ini kita praktekan. Namun, saya ingin mengingatkan kalau gagal, jangan bosan. Tidak mungkin orang langsung memulai langsung sukses. Sedikit sekali. Dan itu bisa kurang bersyukur seseorang. Nah, karenanya yang pernah memulai kemudian gagal lalu gak mau lagi sekarang, saatnya kita untuk mencoba lagi. Dan jangan takut gagal lagi setelah ini. Dan Allah akan pasti berikan kekuatan kepada kita untuk bisa sukses. Inshallah. Amin Allah. Terima kasih.